Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like, dan subscribe. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kumpulan hadis-hadis nabi tentang sholat. Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisap pada hari kiamat, adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu, apakah ia pernah mengerjakan sholat sunah. Jika ia mengerjakan sholat sunah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis Riwayat Hamsah, dalam Nailul Autarjus 1, halaman 345. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Hadis Riwayat Bukhori nomor 574 dan Muslim nomor 635. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah s.a.w. bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis Riwayat Muslim nomor 257. Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya, dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis Riwayat Muslim nomor 163. Bu Raida bin al-Hussoib al-Aslami berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis Riwayat Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nabi S.a.w. bersabda, Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, miscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis Riwayat Bukhori nomor 657 dan Muslim nomor 651. Dari Sauban Rodiyalohu, Anhu bekas budak Nabi S.a.w. alaihi wasalam, Beliau mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis Riwayat At-Tobari dengan Sanat Sohi Rasul S.a.w. bersabda, Dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari datunya, Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dalam Nailul Autar Juz 1, halaman 348. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Hadis Riwayat Ahmad nomor 22128. Rasulullah s.a.w. bersabda, Dari Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, Ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi s.a.w. pada malam Isro, 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi lima kali, kemudian Nabi dipanggil, Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti, diubah ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya lima kali itu sama dengan 50 kali. Hadis Riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mensyahikannya, dalam Nailul Autar Juz 1, halaman 334. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Nabi S.a.w. bersabda, Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah sholat. Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 2825. Dalam dua kitab sohi, berbagai kitab sunan dan musnad, dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhumah. Beliau berkata bahwa Rasulullah S.a.w. bersabda, Islam dibangun atas lima perkara, yaitu, satu, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, dua, mendirikan sholat, tiga, menunaikan zakat, empat, naik haji ke Baituloh bagi yang mampu, lima, berpuasa di bulan Ramadan. Lafad ini adalah Lafad Muslim nomor 122. Nabi S.a.w. bersabda, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dari Nabi S.a.w. bahwa beliau pada suatu hari menerangkan tentang sholat, lalu beliau bersabda, barang siapa memeliharanya, maka sholat itu baginya sebagai cahaya, bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka sholat itu baginya tidak merupakan cahaya, tidak sebagai bukti, dan tidak pula sebagai penyelamat. Dan adalah dia pada hari kiamat bersama-sama Korun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Halaf. Hadis Riwayat Ahmad, Dalam Nailul Autar Jus 1, Halaman 343. Dalam Sohi Muslim dari Umu Salamah Radiyallahu Anha berkata bahwa Nabi S.a.w. bersabda, suatu saat akan datang para pemimpin. Mereka melakukan amalan mahruf kebajikan, dan kemungkaran kejelekan. Barang siapa mengetahui bahwa itu adalah kemungkaran maka dia telah bebas. Barang siapa mengingkarinya maka dia selamat. Sedangkan dosa dan hukuman adalah, bagi siapa yang ridho dan mengikutinya. Kemudian para sahabat berkata, apakah kami boleh memerangi mereka? Rasulullah S.A.W. menjawab, jangan selama mereka mengerjakan sholat. Hadis Riwayat Muslim nomor 4906. Lihat penjelasan hadis ini di Ad-Dibaj, ala Muslim, 4 per 462 dan Syarhaan Nawawi, ala Muslim, 6 per 327. Rasul S.A.W. bersabda dalam hadisnya. Dari Abu Syed Al-Hudri, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman, pernah mengirim sekeping emas pada Nabi S.A.W. Lalu Nabi S.A.W. membagikannya kepada empat orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi S.A.W. tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi S.A.W. menjawab, celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah. Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi S.A.W. menjawab, jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah S.A.W. menjawab, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadit yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, dalam Nailul Autar Juz 1, halaman 338. Hadis tentang sholat lainnya, sholat adalah sebaik-baik amalan yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Abdullah ibn Mas'ud Rodiyallahu Anhu berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apalagi, Ya Rasulullah. Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, dari Abu Zarrodiyallahu Anhu, bahwasannya Rasulullah S.A.W. keluar dari rumahnya ketika musim dingin, waktu itu daun-daun berguguran. Rasulullah S.A.W. mengambil ranting dari sebatang pohon, sehingga daun-daun di ranting itu pun banyak berguguran. Kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda, Wahai Abu Zar, saya menyahut, La Baik, Ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis Riwayat Ahmad et Targib, Sholat Dua Rakaat, yakni sholat sunnah fajar, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis Riwayat Tirmidzi, dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu berkata, Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, Bagaimana pendapat kalian, jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya lima kali sehari, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikitpun. Rasulullah S.A.W. bersabda, Begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis Riwayat Bukhori, Muslim, Tirmidzi dan Nasai, Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. Hadis Riwayat Ahmad, dari Ujaifah Rodiyallahu Anha dia berkata, Apabila Rasulullah S.A.W. mengalami kesulitan, maka beliau segera melaksanakan sholat. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, sholat pada awal waktu adalah keridoan Allah dan sholat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. Hadis Riwayat Tirmidzi, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya hal yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang husyu. Barang siapa lupa sholat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Hadis Riwayat Ahmad, dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, dua orang dari kabilah Bali satu kaum dari kabilah keturunan kudaah telah memeluk Islam. Maka salah seorang darinya telah mati syahid, dan seorang lagi hidup selama satu tahun. Talah bin Ubaidillah Rodiyallahu Anhu berkata, saya melihat di dalam mimpi, bahwa orang yang meninggal setahun kemudian itu dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu daripada si syahid. Saya merasa heran atas peristiwa itu. Maka pada pagi harinya saya menceritakannya kepada Nabi S.A.W, atau hal itu diceritakan oleh orang lain, yang mendengarnya dari saya kepada Rasulullah S.A.W. Beliau S.A.W bersabda, bukankah dia telah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan setelah kematian temannya, dan mengerjakan sholat sebanyak 6.000 rakaat, dan beberapa rakaat lagi dalam sholatnya selama satu tahun. Hadis Riwayat Ahmad, Nabi S.A.W ditanya tentang sholat, bagaimana sholat yang paling afdol. Beliau menjawab, berdiri yang lama. Hadis Riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Masud Rodiyallahu Anhu, dari Rasulullah S.A.W bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat suhur, sehingga dosa-dosa antara subuh hingga suhur diampuni. Apabila datang waktu asyar, seperti itu juga, waktu maghrib seperti itu juga, waktu isya seperti itu juga, setelah itu mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan dan ada juga yang bermalam dengan keburukan, hadis riwayat Tabari. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Beliau berkata, berwudu dengan baik, menghilangkan kotoran-kotoran, banyak langkah diayunkan menuju masjid, dan menunggu sholat isya, sesudah sholat maghrib. Itulah kewaspadaan, kesiagaan, hadis riwayat muslim, dari Abu Qatada bin Ribirodiyallahu anhu rasulullah salallahu alaihi wasalam, bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat lima waktu kepada umatmu. Dan aku telah berjanji pada diriku, bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, miscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, paling dekat seorang hamba kepada robnya ialah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa saat bersujud, hadis riwayat muslim. Dari Ibnu Salman Rodiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari kalangan sahabat berkata kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam, ketika kami menaklubkan kota Haibar dalam suatu peperangan, orang-orang mulai mengeluarkan harta rampasan perang yang terdiri dari berbagai macam barang dan tawanan. Maka orang-orang pun mulai berjual beli dengan harta rampasan perangnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan berkata, Wahai Rasulullah, sesungguh ya pada hari ini saya telah memperoleh keuntungan besar dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang dapat menyamai keuntungan saya. Dengan terheran-heran Rasulullah salallahu alaihi wasalam bertanya, berapa keuntungan yang engkau dapatkan? Dia menjawab, saya terus-menerus berjual beli sehingga mendapatkan keuntungan 300 ukiyah. Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik orang yang mendapat keuntungan? Dia bertanya, apakah itu? Ya Rasulullah, beliau salallahu alaihi wasalam menjawab, dua rakat sholat sunat setelah sholat fardu. Hadis Riwayat Abu Dawud, paling afdol utama, sholat seorang, adalah di rumahnya kecuali, sholat, yang fardu, lima waktu. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, Perbanyaklah sujud kepada Allah, sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. Hadis Riwayat Muslim, Terima kasih telah menonton!